Terima kasih masih tetap bersama kami di I News Malam. Memirsa Korps Marinir menggelar Lomba Panahan dan Komarkap 2019 yang diikuti ratusan peserta dari seluruh klub panahan di Indonesia. Lomba panahan ini digelar mulai 31 Januari hingga 3 Februari 2019 dengan sejumlah hadiah menarik untuk para pemenang. Untuk mengasah kemampuan dan keterampilan atlet memanah sekaligus menjalin solidaritas sesama atlet panahan di seluruh Indonesia, Korps Marinir menggelar Lomba Panahan dan Komarkap 2019. Lomba panahan ini merupakan kedua kalinya digelar Korps Marinir. Sebelumnya acara yang sama pernah diadakan tahun 2013 lalu. Kami create, kami ciptakan lomba ini memang di dalam skala nasional. Artinya seluruh klub-klub yang di Indonesia silakan bergabung dan sudah mendaftar di dalam event ini. Jadi ini melibatkan untuk yang perorangan, yang perorangan itu sekitar 539 personil. Kemudian untuk yang bergu itu 72 tim. Jadi cukup besar nih Pak, cukup besar sekali. Jadi inilah seanggap ini sebagai event yang penting karena bersifat nasional demikian. Antusias masyarakat, pegiat panahan yang semakin tinggi membuat Lomba Panahan ini kembali digelar dan diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Betulnya cuma latihan rutin saja ya. Latihan rutin untuk setiap turnamen pasti kita latihan rutin. Ya biasa untuk teknisnya latihan scoring dan 6 arrow dan 3 arrow. Harapannya sih pengennya rutin. Karena kan memang berkumpul terus campur sama ayang marinir juga kan gitu. Dan tempatnya juga nyaman. Untuk menambah semangat bersaing para peserta, Panitia sudah menyiapkan sejumlah hadiah seperti sertifikat, medali, uang pembinaan, piala untuk juara umum hingga 1 unit motor. Dari Jakarta, Fena Malinda, Maria Oktober, INews melaporkan.